Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa di informasi pertama benda mencurigakan berupa buku ditemukan di halte melawai yang berada di depan gereja protestan Evalta Melawai, Jakarta Selatan. Tim Gagana yang menyelidiki tidak menemukan adanya unsur logam dalam buku tersebut. Benda mencurigakan berupa dua buah buku ditemukan di halte melawai yang berada di depan gereja protestan Evalta, Jakarta Selatan Jumat malam. Warga tak berani mendekat karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dua buku yang bertuliskan terkait dengan teror ini pertama kali ditemukan oleh petugas keamanan gereja. Jam setengah tujuan lah. Pas ada teman saya lewat, dia lihat. Ada buku, tapi kita kan nggak tahu bilang itu ada buku apa gitu ya. Baru dilihat, baru tata-tanya ada buku teroris gitu. Makanya kita langsung foto, baru kaji informasi gitu. Tim Gagana dikerahkan ke lokasi untuk memeriksa benda mencurigakan tersebut. Untuk sementara, jalan di sekitar lokasi penemuan ditutup untuk mempermudah proses pendidikan. Lalu intas sekitar gereja pun dialihkan. Dari Jakarta, Helmi Sajengpati, Ayus melaporkan. Pemirsa polisi memastikan benda mencurigakan berupa buku yang ditemukan di halte melawai Jakarta Selatan tidak mengandung unsur berbahaya. Tim Gagana masih melakukan observasi dan membawa benda tersebut ke Mako Brimob untuk diperiksa lebih lanjut lagi. Sudah ditangani oleh tim G-bom dan digeser dari lokasi semula di TKP, dibawa untuk tim G-bom untuk diperiksa lebih lanjut tentang apakah benda mencurigakan tersebut. Mengenai lebih detail tentang bagaimana penanganannya. Setelah dilakukan observasi secara elektrik, ternyata tidak didemukan rangkaian bom. Namun demikian, seperti disampaikan tadi, kita masih mencurigai. Dikawatirkan nanti beruntuk letter bom, makanya kita akan bawa ke Markas Gagana. Terima kasih telah menonton!